Langsung aja kita ambil disini, set So, maro teman, jumpa lagi di Lo Baron Channel Oke, di video kali ini gue bakalan kasih tips and trick ke kalian Cara mendapatkan ID card atau kartu ganti nama secara gratis di update-an season yang terbaru ini So, bagi kalian yang udah penasaran, jangan kalian skip, let's go! Oke, jika kalian subscriber Lo Baron Channel ini, pasti kalian udah nonton video gue yang sebelumnya Yang ngebahas tentang ID card juga Nah, disini ya, di akun gue yang MXC Asaoki ini, gue baru paham ya Kenapa gue baru paham? Ini akun itu, ini ya, gue jelasin dulu, ini akun gak baru-baru amat ya Ini akun gue nih, udah dari musim 16 ya Nih, dari musim 16, season yang 16 Jadi, akun gue ini gak baru-baru banget gitu kan Jika kita lihat, level akun gue ini udah 43 ya Itu artinya, ini udah lumayan lama ini akunnya Nah, jika di video gue yang sebelumnya, itu gue bilang Kalau misalnya kalian pengen dapetin kartu ID atau kartu ganti nama ini Itu kalian harus minimal level akunnya itu 10 lah ya Atau intinya akun baru ya, kalian bakalan dapet ID card Nah, tapi anggapan itu terbantahkan ya Ketika gue login di akun yang ini ya Karena kenapa? Ini ya Level gue udah di atas level 10 ya Nah, ini kan kalau misalnya kalian di level 10 itu, kalian bakal dapet kartu ganti nama kan gratis Nah, ini di pojok kiri bawah, ini kartu ganti nama Nah, tapi disini level gue udah 40 berapa nih? 43 ya kan Tapi gue masih dapet kartu ganti nama ya Jadi disini gue baru paham, baru sadar Ternyata, pokoknya Ternyata, jika kita gak login selama 15 hari Tencent bakalan berikan kita hadiah ya Tencent bakalan berikan kita kado atau imbalan ya Nah, jika kita udah gak login selama 15 hari minimal dan maksimalnya itu terserah ya Kalian gak login berapa hari atau berapa lama Dan kebetulan akun gue MXCASOK ini udah hampir 1 bulan lebih Bukan hampir, tapi emang sudah udah 1 bulan lebih ya Gue gak login ini Dan, jika kalian gak login ya Gak login ya, 15 hari minimal Itu tampilan disininya itu akan berbeda ya Kalian perhatikan tuh ada yang RP Team Di bawah RP Team itu ya Ini ada tulisan kembali Ada icon kado dan tulisan kembali Itu artinya ya Kembali ini maksudnya kita login kembali gitu ya Kita login kembali dan Jika kita udah login kembali ke PUBG Mobile ini ya Ke game ini Itu Tencent bakalan berikan hadiah ya Itu kenapa ada kado semacam Icon kado hadiah disitu ya Dan tulisannya kembali Jadi, kalau kita baca secara keseluruhan itu Kado kembali atau hadiah kalian sudah login kembali Kayak gitu lah ya, kalau gue artikan Nah, setelah kita buka kayak gini Set Nah, bisa kalian lihat ya Ini, kembali Kembali berlaga harian Bisa kalian lihat ya Itu ID cardnya masih nyala-nyala disitu ya Kartu ganti nama ID cardnya masih nyala-nyala Itu kartu ID card ya Yang bisa kalian ambil Dan langsung aja kita ambil disini Set Lalu Oke Nah Mantap sekali ya bang ya Jadi, triknya tuh kayak gitu Kalian jangan dulu login selama 15 hari minimal ya Kalian bakalan dapetin semacam hadiah ya Atau imbalan dari Tencent ya Jadi, ketika kalian login setelah 15 hari itu Kalian bakalan bisa dapet banyak ya Disini ada kupon-kupon Ada hadiah helm apa Paju skin Segala macam disini Banyak ya bang ya Nah, terus ada event-event yang kayak gini Ya Ini Wih, banyak sekali bang ya Tuh Jadi Tencent ini Kalau misalnya Misalnya kita kerja ya Di dunia nyata Kalau misalnya kita kerjakan Eh, kita Kita nggak kerja itu Misalnya sebulan Atau 15 hari kita nggak masuk kantor Misalnya nih Nah, itu kan pasti Sekalinya kita masuk Itu pasti gaji kita dipotong ya Atau Mungkin Kita dikasih surat Apa Surat PHK gitu kan Nah, tapi Tencent itu berbeda Jika kalian nggak login 15 hari Atau bahkan lebih ya Satu bulan lebih Nggak login 2 bulan 3 bulan Bahkan setahun Sekalinya kalian login Tencent bakalan kasih kalian Hadiah yang paling banyak Ya, ini Event-event hadiah paling banyak Dan termasuk salah satunya itu ID card disini ya Secara gratis Tapi disini ID cardnya berbatas waktu Tapi nggak apa-apa bang ya 30 hari bang Nih Ya Kartu ganti nama Sisa waktu 30 hari Tuh kan 30 hari kalian bisa gaya-gayaan Dengan nama yang baru Kayak gitu bang ya Oke, jadi Mungkin itu dulu ya Untuk informasi tutorial kali ini Semoga Bermanfaat ya Untuk kalian yang membutuhkan Konten-konten Seputar PUBG Mobile Oke Seperti biasa ya Jika video ini mantap juga Jangan lupa like Dan tinggalkan testimoni positif Di kolom komentar Gue Baron Sampai jumpa di video Berikutnya Ja We 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 sub indo by broth3rmax